Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat yang disini ya Semangat dong Selamat malam, selamat malam, selamat malam Sound Engineer Indonesia dimanapun Anda berada Oh luar biasa Perjumpaan malam hari ini saya akan memperdalam tentang live streaming Live streaming yang dikenal oleh teman-teman bukan seperti yang tadi Kalau yang tadi kan multi track, kita play, kita mixing Lantas kita kirimkan Yang live streaming adalah saya Yang live streaming musiknya tidak live streaming Maka dari itu hati-hati di dalam istilah live streaming yang dikenal oleh teman-teman Kalau teman-teman merekam terlebih dahulu Lantas diputar pada besok Itu bukan live streaming Tapi tapping Jadi kita rekam baru kita play Hari keberapa Sebab di dalam live streaming tidak ada ceritanya Maaf ya, ini kurang nge-bass Saya ubah sedikit, tambah bass Tidak ada Di dalam live streaming itu adalah real Kita kirimkan real Artinya saya salah Suaranya Hasilnya juga salah Maka dari itu sound engineer Kita menjadi seorang profesional di bidang sound system Khususnya di dalam live performance Khususnya di dalam live streaming Dalam sebuah event Dituntut dalam kondisi yang perfect Dalam kondisi yang sempurna Oke Kenyataan di dalam live streaming Teman-teman menanyakan tentang apakah live streaming bisa tanpa video Bisa seperti radio Kalau broadcast radio Itu Hanya voice Hanya vokal Nah itu bisa dilakukan Maka Teman-teman mengirimkan hanya suara saja Malah dituntut jauh lebih perfect Ya Karena tidak bisa Tertutupi kelemahannya Dengan gambar Nah Kalau television broadcasting Seperti halnya kita sekarang Live streaming Ada video Ada audio Maka dengan adanya dua source tersebut Artinya ada kemungkinan Video dengan audio Tidak bersama-sama Ya Kalau itu terjadi Maka kita harus Menggesernya Saya belum cek Apakah malam hari ini Di tempat teman-teman terjadi delay Ya Kalau terjadi delay Mohon disampaikan kepada saya Biasanya saya men-delay sekitar Biasanya saya men-delay sekitar Dua Dua milisecond Begitu Saya akan coba cek terlebih dahulu Apakah sudah saya delay Apakah sudah saya delay Belum saya delay Nah saya mohon info dari teman-teman Kalau ada delay Laporkan ya Supaya Saya akan buktikan Kepada teman-teman Bahwa Delay itu Tujuannya adalah Untuk menyamakan Memang ada kemungkinan Video lebih lambat Daripada Audio Nah Artinya Audio duluan Audio duluan Audio kita delay Yang sebaliknya Ini yang susah Ya Itu yang Saya katakan Jangan sampai terjadi Videonya Itu Kecepatan Daripada audionya Wah ini agak-agak susah itu Ya Delay Ada kemungkinan terjadi Ketika Ada Perangkat Yang Audionya Memang Membuat Videonya Terlambat Nah Tidak Itu kondisi Bisa terjadi Pada saat kita Live streaming Oke ya Providernya Misalnya Providernya Membuat kita Tidak sama Bisa saja Bisa saja Apakah itu salah Apakah itu jelek Tidak Karena dalam kondisi Kita live streaming Biasanya Kami cek Terlebih dahulu Satu pertanyaan Yang harus saya jawab Dari teman-teman Yang menggunakan Mixer analog Pak Joe Kalau saya Menggunakan mixer analog Terjadi delay Artinya Videonya terlambat Dibandingkan Dengan audionya Apa yang harus Teman-teman Lakukan Yang harus dilakukan Yaitu Memperpanjang Kabelnya Itu cara Yang paling sederhana Yang paling murah Misalnya Ada delay Kita cek Cukup Kalau tidak Tidak signifikan Artinya sedikit Sekali Begitu Tapi terasa Tidak enak Dilihat Teman-teman Bisa memperpanjang Sampai 100 meter Artinya Audio Dari Mixer Ke HP Teman-teman Diperpanjang Sampai 100 meter Itu adalah Konvensional Penyelesaian Kenapa Saya rekomendasikan Digital mixer Karena akan Mempermudah Di sini Ada fasilitas Delainya Jelas ya Sampai engineer Itu satu Pertanyaan Yang bisa Teman-teman Lakukan Sebagai Solusi Tadi yang Ditanyakan Bagaimana Membalancing Membalancing Di sini Ada dua Kemungkinan Membalancing Level Atau Membalancing Tentang Frekuensi Saya ambil Contoh Musik Tadi Yang pertama Kali Yang saya Bunyikan Ya Bentar Saya Nyalakan Lagi Ya Oke Ini saya Nyalakan Oh Ya Saya Akan Buka Tanpa Saya EQ Ya Tanpa Saya EQ Saya Akan Buka Jadi Artinya Ini Flat Saya Anggap Mic Kendangnya Itu Flat Ya Ini Hanya Source Kok Taknya Kelihatan Terlalu Tajam Menurut Saya Ya Menurut Saya Jadi Ini Relatif Teman-teman Harus Hati-hati Satu Taknya Terlalu Tajam Dut Saya Kurang Dut Ya Kurang Gitu Ya Nah Saya Menceritakan Di video Sebelumnya Ini kan Malam hari ini Saya akan Mempertajam Tentang Pemahaman Live Streaming Dan Bagaimana Cara mixing Di dalam Live Streaming Mengapa Saya Merekomendasikan Parametrik EQ Yang cukup Handal Saya Seperti Kasus Begini Aku Ingin Ini Kurang Dut Dut Sekitar 110 Begitu Ya Misalnya Lantas Taknya Taknya Itu Terlalu Tajam Saya Harus Motong Di Sekitar 1K 95 Kedua Frekuensi Itu Tidak Ada Di Grafik EQ Maka Saya Merekomendasikan Teman-teman Harus Memiliki Parametrik EQ Jelas Sekarang Saya Ambil Contoh Ini Saya Ulang Lagi Oke Ini Flat Saya Akan Mengurangi Taknya Dulu Dan Dut Saya Mainkan Ya Supaya Balance Dua Instrument Tak Dan Dut Ini Bisa Kita Kontrol Bisa Kita Bentuk Karakternya Dan Ini Merupakan Sebuah Langkah Yang Yang Paling Gampang Statement Statement Pernyataan Pernyataan Daripada Teman-teman Dangdut Kalau Bisa Enak Kalau Menggunakan Mixer Analog Sebenarnya Menurut Saya Hanya Satu Ketika Teman-teman Tidak Mengetahui Frekuensi Berapa Dan Yang Kedua Di Mixer Analog Itu Tidak Bisa Diminta Untuk Mengarah Pada Frekuensi Yang Saya Maksud Maka Saya Tidak Bisa Menciptakan Sebuah Audio Yang Diharapkan Gitu Jadi Ada Sebuah Tantangan Yang Pernah Saya Terima Pak Joe Sekali Sekali Mixing Dangdut Live Saya Mixing Dangdut Live Tapi Tidak Ngomong Ngomong Gitu Pernah Saya Mixing Dangdut Jadi Maksud Saya Sederhana Sebenarnya Carilah Frekuensi Yang Diharapkan Oleh Teman Teman Setelah Tahu Frekuensi Yang Diharapkan Aplikasikan Ke Mixer Digital Maka Sudah Pasti Bisa Sama Oke Ya Teman Teman Pak Joe Di Rangkaian Yang Pak Joe Gambar Pertanyaan Dari Mas Haris Kalui Menadu Di Rangkaian Yang Pak Joe Gambar Kemarin Apakah Bisa Kalau Tidak Memakai Potensio Atau Bisakah Diganti Kenapa Harus Diganti Prinsip Kerja Dari Rangkaian Yang Saya Sampaikan Yaitu Audio Signal Divider Tersebut Guna Guna Atenuasi Atau Mengurangi Signal Secara Flexible Atau Dalam Istilah Yang Lain Yaitu Adjustable Attenuator Ya Itu Memang Desain Untuk Bisa Di Adjust Kalau Enggak Bisa Saja Pakai Gambar R Divider Ya R R Suntik Tengahnya Diambil Bisa Tapi Kan Lebih Gak Flexible Maksud Saya Itu Namanya Switchable Attenuator Yang Ingin Saya Laku Adalah Adjustable Attenuator Oke Kalau Ada Pertanyaan Misalnya Kurang Penjelasan Silahkan Nanti Masuk Lagi Ya Sound Engineer Satu Syarat Yang Harus Juga Dipenuhi Ketika Kita Live Streaming Adalah Kemampuan Internetnya Maka Saya Rekomendasikan Sebelum Live Streaming Begini Cek Dulu Download Dan Upload Namun Untuk Kondisi Saya Itu Atau Yang Tempat Live Streaming Yaitu Upload Maka Upload Rekomendasi Saya Melihat Beberapa Kali Saya Live Streaming Nampaknya Ketika Di atas 15 Mbps Itu Cukup Oke Di bawahnya Kadang Ada Tersendat Sendat Di bawah 10 Malah Sering Tersendat Jelas Teman Teman Jadi Ini Kecepatan Di dalam Akses Internetnya Juga Akan Mempengaruhi Oke Teman Teman Semua Sebelum Saya Akhiri Saya Berikan Satu Lagu Lagi Untuk Teman Teman Ya Dimana Lagu Ini Juga Ada Sedikit Muncul Seruling Nah Semoga Seruling Bisa Saya Angkat Ya Sedikit Dikasih Efek Maka Dalam Penjelasan Video Saya Terdahulu Pun Saya Tekankan Harus Ada Efeknya Loh Ya Gitu Kalau Pakai Mixer Analog Maksudnya Oke Sound Engineer Selamat Mendengarkan Sebentar Nunggu Nunggu ya Iya Iya Ha Ha Set Histori Institut Bo 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 Bo